Bismillahirrahmanirrahim. Pada chapter 11 kita membahas tentang HTML Table. Apa aja di HTML Table chapter di sini? Yang pertama tentang bagaimana membuat HTML Table. Table itu biasanya adalah jenis macam-macam medisin, macam-macam obat. Ada sirup, ada kapsul, ada table. Oh bukan itu tablet ya. Kemudian Table Border, apakah pakai border atau no border. Kemudian Heading, dipakai Heading. Kemudian ada Caption. Caption ini kalau misalnya di kesebelasan itu yang mimpin. Kesebelasan itu siapu Caption. Oh bukan ya, Captain ya. Kemudian dia Multiple Column. Jadi tidak hanya satu single. Kemudian ada Inset Tag. Ada Padding. Padding ini makanan favorit saya. Itu kalau untuk perasa pandan itu luar biasa. Oh bukan itu puding ya. Cell Spacing. Kemudian Background Color. Ada Image-nya juga. Kemudian Frame. Jadi kalau misalnya kita membuat Table, HTML Table, Tag-nya Table. Table Tag itu ada yang namanya TR, yaitu di Table Row, kemudian TD, disitu di Data, di Data-nya, Table Datanya. Jadi ada Tag-TR dulu, setelah itu baru TD. Jadi kalau misalnya dicontohkan di sini, HTML Table itu ada Apple, 45%, beranak, 23%, dan sebagainya. Itu bagaimana membuatnya? Berarti dia buat ini dulu, Table Tag dulu, setelah Table Tag dulu, seperti ini. Kemudian misalnya ambil contoh disini, kita bikin header, one column saja, one column dulu, nanti baru Multiple Column. Kemudian Table Bordernya satu, berarti dia lebih kecil satu, karena size untuk Bordernya satu. Jadi bikin TR dulu, baru Inside TR Tag, Inside TR Tag-nya ada Data, 100. Maka bentuknya adalah seperti tadi. Kemudian kalau misalnya Multiple Column disitu, atau dibikin Data-nya ada tiga, berarti ada dalam satu row, ada satu row itu, ada tiga data, maka kasih tiga data. Kemudian kasih border, misalnya border-nya satu, karena ada border-nya. Tapi kalau misalnya ada dua row, maka kita buat TR lagi, tag TR lagi, di dalam TR-nya itu baru TD, 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 TD. Nah, itu yang pertama yang di atas, one column. Kemudian yang berikutnya itu beberapa column, ya, three column. Kemudian yang berikutnya itu adalah dua row, kemudian yang three column. Jadi yang TR-nya, TR-nya dua, yang terakhir TR-nya dua, tapi disitu ada kolomnya, TD-nya ada tiga. Nah, itu yang di, kemudian border, kalau misalnya border-nya satu, disini table border, satu, berarti dia lebih kecil. Kemudian kalau ingin lebih besar lagi, berarti table border-nya lebih besar lagi. Misalnya itu seperti nanti, nah ini dia 15, misalnya table border-nya 15, kemudian table border selanjutnya. Nah, ini berarti lebih besar dia, lebih thick, and thick border-nya more dari kayak yang di bawah, di tengah ini, atau yang di bawahnya lagi, berarti dia 30 size-nya. Nah, itu yang untuk border, tapi kalau misalnya no border, berarti dia nggak usah dikasihkan angka atau dikasih 0, dikasih angka 0, berarti dia no border. Sehingga dia akan jadinya seperti ini, dia H4 ya, H4-nya heading-nya itu dis-table, kemudian dia ada row-nya itu ada dua, kemudian datanya 100, 200, 300, itu datanya. Kemudian kalau misalnya kita pakai heading yang tadi ada heading sendiri, atau kita pakai TH, kalau misalnya inside dari table-nya itu kita kasih heading, ada text heading, heading, dan misalnya, maka dia ada, kalau dengan ada text heading itu, dia akan jadinya akan seperti ini di dalam, tiap, ini tiap, apa namanya, tiap row, itu ada heading, misalnya diberikan heading, kemudian kalau misalnya yang vertical, vertical heading, itu yang di bawah tadi, jadi kalau misalnya bikin vertical heading, atau yang bikin, ya ini yang vertical heading, jadi first name TH, TRTH, kemudian ada TD, ya build gate, kemudian THTD, THTD, itu dia, nah itu yang muncul, yang di vertical, ini dia, berarti, apa namanya, yang di vertical, yang atasnya ada yang horizontal heading, kemudian kalau dibikin kosong, selnya berarti dia di, di TD-nya itu dikosongkan, di sini berarti, TD row 2 sel 1 di sini, misalnya TD-nya dikosongkan, maka bentuknya, dia berarti empty, empty, tidak ada data, jadi selnya ada, tapi dia tidak ada data, kemudian, itu yang, kalau misalnya di, kalau misalnya dibikin caption, maka dibikin caption, tag, caption tag, jadi di bawahnya, table, table tag, itu berarti inside table tag, kemudian di dalam table tag itu ada caption, terus my caption, baru disitu row-nya sama data-nya, berapa row, misalnya ada 2 row, kemudian ada data-nya, data-nya 3, kemudian closing table tag, maka akan jadinya seperti ini, itu kalau misalnya ada caption-nya, kalau misalnya tidak ada, berarti dia pakai header, tapi header itu berarti dia, tidak bagian inside dari table, tapi dia di luarnya, tapi kalau misalnya dia di caption-nya berarti di, apa namanya, di, apa namanya, di dalam, di dalam, di dalam table, itu sendiri, nah itu yang kemudian, misalnya dibikin paragraf, sampai paragraf, ya, kalau misalnya ada tag, ada tag-nya, paragraf, inside table-nya dibikin tag, berarti dia dalam data, dalam data-nya itu dalam bentuk tag, maka jadinya akan, seperti ini, dia ada, ada, ada dalam bentuk tag, di dalam table-nya, menjelaskan, karena kebutuhan table juga macam-macam, kemudian untuk, apa namanya, di edge 4, itu berarti yang lebih, ini di, di luar, di luar dari table, kemudian, itu yang border, itu sel, kalau misalnya dibikin padding, berarti dibikin jarak, misalnya 10, berarti dia jaraknya, itu di dalam, di dalam table, berarti table itu border 1, berarti dia border-nya kecil, kemudian sel padding, 10, misalnya lebih besar, dibandingkan sel padding-nya tidak ada, nah ini dia space, atau padding, namanya di sekitar tag itu, sekitar 10, kalau misalnya dibandingkan dengan yang di atas, tanpa sel padding, kalau yang di bawah ada sel padding, berarti lebih, apa namanya, memberikan ruang pada tag yang ada di dalamnya, kemudian sel spacing, sama, kalau misalnya, sel padding itu sel padding, kalau sel spacing, sel spacing, misalnya sel spacing 10, border-nya 1, maka bentuknya adalah seperti ini, dia, itu spacing, itu berarti dia spacing, di, agak beda dengan padding, kalau padding itu berarti dia di sisi luarnya, kalau padding itu di sisi, spacing itu di sisi dalamnya, kalau padding di sisi luarnya, nah, bentuknya seperti ini, nanti bisa di coba, kemudian background color, di dalam tabelnya, jadi itu buat bigi color namanya, bukan biji salah ya, bigi color, bigi color itu, misalnya dalam bentuk gray, maka, atau bigi, atau background, atau table-nya dikasih background, background, ini dia dikasih background, background color, semuanya background image, bisa background image-nya, atau background color, kalau misalnya disitu bikin warnanya different, misalnya agak gray, atau ada coklat, dan sebagainya, atau dari image, berarti dia background image, kalau color itu bigi color, kalau background image, berarti dia image, terima kasih, Terima kasih.